Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau menggelar Lingga Recycle Carnival 2021. Para peserta mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ikut tampil memukau ratusan hingga ribuan masyarakat di Dabo Singkep. Para peserta ini tampil mengenakan fashion kostum yang terbuat dari bareng bekas yang didaur ulang hingga menghasilkan karya yang luar biasa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Febri Yuanda, wartawan Tribun Batam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Febri Ya halo selamat sore rekan me Selamat sore Febri Bagaimana penampilan peserta yang tampil di karnaval ini hingga mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat di sana? Baik rekan me terima kasih perlu saya sampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung tersebut ya merupakan kegiatannya setelah karnaval kesehatan sebelumnya ya beberapa hari sebelumnya dan ini dilaksanakan di lapangan Merdeka Dabo Singkep Jadi untuk penampilan dari para peserta ini cukup membuat kagum ya para ratusan hingga ribuan masyarakat di sana karena banyak kreativitas-kreativitas dari beberapa peserta ini sehingga memicu ataupun menghiburkan masyarakat di sana seperti barang bekas yang didarulang sehingga menjadi sebuah properti atau sebuah kostum yang digunakan peserta ini tampak sangat cantik ya untuk dipandang selain itu beberapa peserta ini juga selain menampilkan bahan daun ulang dari bahan bekas juga menampilkan sesuatu ya yang berupa ikon warisan kebudayaan ya seperti kerajinan tudung mantu khas Kabupaten Lingga sendiri dan juga batik lingga ada juga seperti lauk tradisional di Lingga sendiri seperti teman selai dan itu penampilan dari peserta ini cukup meriah ya disaksikan oleh warga di sana karena memang saat itu ada yang dari anak kecil ada juga yang satu keluarga menghidupinya terus juga berapa peserta tersebut juga sangat stress ya sangat bisa menyapa masyarakat di sana sehingga masyarakat di sana tertibur dengan event yang langka ini demikian ya kemudian apa dampak positif atas terselenggaranya kegiatan ini baiknya untuk dampak positifnya sendiri ya tentu untuk kegiatan ini ya tentu untuk memicu kreativitas seluruh peserta ya jadi untuk para peserta ini seniman-seniman ini membuat kreativitas sendiri ya seperti yang saya sebutkan tadi bahan bekas sehingga bisa di daun ulang menjadikan kostum atau properti yang cantik ya selain itu juga dampak positifnya juga para puluhan pedagang juga didatangkan rezeki ya karena memang saat itu hampir ya berapa masyarakat ribuan masyarakat yang saat itu hadir juga berlanja ya baik itu di UMKM ataupun di Taksi 5 atau pedagang kecil sehingga hal itu juga tidak menguntungkan bagi masyarakat yang terhibur di sana tapi juga menguntungkan bagi pedagang karena memang beberapa pedagang yang saya temui mereka mengatakan bahwa melalui kegiatan itu dagangan mereka laris ya untung dari biasanya itu nih Baik Tribuners wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Bupati Lingga berikut tayangannya untuk Anda Alhamdulillah hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Akari Cakonan Kabupaten Lingga yang dalam kegiatan sepenuh hari jadi mampu untuk membuat kegiatan yang hari ini membuka ruang publik ya membuka ruang publik karena sudah 2 tahun pasca Covid ini ini ada kerinduan tersendiri dari masyarakat nah ini bahan bekas yang diolah oleh anak-anak tempatan kita yang ada tergabung 40 orang di sini dari dabuknya ada dari pancornya dan ini luar biasa dan Alhamdulillah kita sudah level 1 Kabupaten Lingga nah artinya kita 0 kasus 0 Covid namun tetap pada taat peraturan dengan menjaga protokol kesehatan kita lihat bagaimana kegiatan dilakukan ini berjalan dari lapangan merdeka yang cukup jauh juga jalan kaki sampai di gedung nasional kiri kanan-kiri kanannya sampai di belakang sana itu itu ada UMKM-UMKM yang tentu orang ramai berkumpul untuk dapat belanja membeli sesuatu yang juga Alhamdulillah hari ini dapat terasa membantu dari pedagang-pedagang kaki lima pedagang-pedagang kecil pedagang-pedagang kelonton yang ada di kiri kanan kita ini dengan kegiatan yang seperti ini